Kapan kamu akan menikah? Di usia berapa kamu akan menikah? Pertanyaan itu sangat sering ditanyakan pada kamu yang masih melajang. Sebagian orang masih belum dapat memastikan kapan akan menikah. Namun, sebagian lain merasa yakin dan sudah memiliki rencana akan hal itu. Bagi kamu yang masih bertanya-tanya kapan kamu akan menikah, tidak ada salahnya mengikut tes keberuntungan berikut ini. Tes berikut berupa pilihan gambar yang dapat memberi petunjuk mengenai waktu yang tepat bagi seseorang untuk memulai kehidupan baru. Caranya gampang. Kamu hanya perlu memilih salah satu gambar cincin yang menjadi favoritmu. Meskipun hasil tes ini tidak sepenuhnya akurat, pastikan kamu mencoba ya. Sudah siap? Ayo kita mulai tesnya. Gambar manakah yang kamu suka? Sudah menentukan jawabanmu? Ini penjelasannya. Cincin nomor 1 Jika kamu memilih cincin nomor 1, maka itu tandanya, kamu memiliki usia ide yang untuk menikah di antara usia 27 dan 30 tahun. Secara pribadi, kamu adalah orang yang begitu menikmati kehidupan masalah jamu sebelum memulai kehidupan baru. Kamu menetapkan diri dan fokus pada karir untuk mendapatkan penghasilan yang layak terlebih dahulu. Cincin nomor 2 Jika kamu memilih cincin nomor 2, maka idealnya kamu akan menikah pada usia yang sangat matang, yaitu 38 sampai dengan 40 tahun. Kamu merasa ada banyak hal yang harus dilakukan dalam hidup untuk mengisi pengalaman serta pencapaian daripada menikah lebih awal. Cincin nomor 3 Jika ini adalah cincin pilihan kamu, maka bisa jadi usia idealmu untuk menikah ialah usia yang masih sangat muda, yaitu 19 sampai dengan 22 tahun. Bagimu, menikah adalah usaha terbesar dan merupakan tujuan yang tidak kamu capai dari kecil. Kamu ingin sesegera mungkin menjadi orang tua muda. Cincin nomor 4 Jika cincin nomor 4 adalah cincin favorit kamu, maka idealnya kamu akan menikah pada usia 23 sampai dengan 26 tahun. Kamu adalah seseorang yang lebih memilih untuk menunggu sampai segala urusan kehidupanmu selesai, seperti menamatkan kuliah dan berpergian sepuasnya sebelum memulai kehidupan baru. Kamu ingin menikmati dunia sebelum mulai berkomitmen. Cincin nomor 5 Jika kamu memilih cincin nomor 5, maka idealnya kamu akan menikah pada usia 31 sampai dengan 33 tahun. Kamu adalah orang yang berprestasi dan ingin membiarkan dirimu meluangkan waktu sebelum berkomitmen besar. Intinya, kamu yang memilih cincin nomor 5 adalah orang-orang yang ingin berprestasi dalam karir lebih dulu sebelum menikah. Cincin nomor 6 Jika kamu memilih cincin nomor 6, maka kemungkinan pernikahan bukanlah prioritasmu. Kemungkinan besar, usia idealmu untuk menikah ialah usia 41 sampai dengan 45 tahun. Kamu ingin menikmati hidup tanpa komitmen dan tanggung jawab tetap. Cincin nomor 7 Jika kamu memilih cincin nomor 7, maka idealnya kamu akan menikah pada usia 34 sampai dengan 37 tahun. Kamu ingin membangun diri sendiri dalam kehidupan pribadimu lebih dulu. Dan tentunya, yang menjadi alasan tersebut adalah, kamu rela menunggu waktu yang tepat untuk berkomitmen bersama orang yang tepat. Cincin nomor 8 Jika kamu memilih cincin ini, maka kamu memilih menikah pada usia yang sangat matang. Tentunya lebih matang dari pilihan cincin-cincin yang lain. Bagimu, pernikahan bukan termasuk daftar prioritas hidup. Kamu hanya memfokuskan diri pada hal-hal lain selain menikah. Di usia berapakah kamu akan menikah? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!